GSM Kali ini kita mau kasih tutorial Bagaimana cara mengecek baterai Redmi Note 8 Kalau pakai kode Bisa juga Cuma mungkin kita Cek untuk yang lebih aktual Kita buat bikin video Ini masih bagus barangnya Dan kita cek untuk 10 menit Kita buat video 10 menit Oke kita mulai aja Dan baterainya masih Di angka 7% Kita tunggu aja sampai 10 menit Jadi kalau nanti Berkurangnya Drastis atau sangat cepat Berarti emang Baterainya udah masalah ya Cuma kalau berkurang sekitar beberapa persen Kita tunggu aja Cara ngeceknya yang manual seperti ini Jadi takutnya Kalau kita terpaku hanya persentasi Tanpa mengecek ini Takutnya Oh ada Nanti Dia Kesehatannya masih bagus Tapi ternyata udah burus Jadi kalau untuk ngecek Ya seperti ini Kita tunggu aja Karena kalau buat bikin video kan Dia lumayan Untuk kerja Processornya Ya itu Lebih cepat berkurang juga Kalau buat video ya Buat video Buat game Nah nanti bisa dites Cuma kalau Kalau biasanya kan Kalau beri second Nah enggak Enggak sempet ya Buat install 4G nya ya Nah kita cek aja Untuk baterainya Minta waktu 10 menit aja sih Buat ngecek Apakah Baterainya ini masih bagus atau enggak Kita tunggu 10 menit aja Jadi Nanti kita tahu juga Oh ternyata Berkurangnya berapa persen ya Santai aja Bisa Disambil ngopi Sambil ngopi Kalau COD nya Di warung kopi Nah ini cara ngeceknya ya Mungkin banyak yang Pertanya gimana Biar ngeceknya itu akurat Ya seperti inilah Datanya dinyalain Udah itu Biasanya kalau emang Baterainya boros Ya cepet banget Kurangnya Karena kan kita Enggak tahu ya Kalau untuk pemakaian Pribadi kadang Kalau COD Kadang Kalau lagi enggak Enggak beruntung Ya dapatnya Kurang bagus Oke mungkin kita Tunggu saja Sampai 10 menit Kalau Redmi Note 8 ini Masih cukup Masih worth it lah Untuk harga 2 jutaan Dibeli Di 2021 Karena dari Processor nya Terus Dari kameranya Juga masih jernih Ini baterainya 5% ya Kurang hampir 2% Memang kalau kita Buat video Suhu nya lumayan naik Pasti naik Karena kerja Processor nya juga Lumayan Ini kan resolusinya Juga bisa 4K Untuk Kita kalau Buat video ya Jadi Kita patokannya Ini aja Ini HP sebenarnya Masih cukup Baru ya Lumayan baru nih Jadi fisiknya aja Udah kelihatan Kalau mau Sekarang Kita masuk Ke 4 menit Kita masuk Si 10 menit 4 menit 13 inti Sebenarnya lumayan Ini Lumayan naik Redmi Note 8 Ini Redmi Note 8 Kalau harga sekur Pasal sekitar 19 Kalau di ponker 19 Untuk RAM 4x64 Dia masih Banyak yang Nyari juga Untuk Redmi Note 8 Walaupun Udah ada Note 9 Cuma Ini Harga Barunya Barunya Juga masih Keluar Untuk layarnya Dia pake Full HD Plus Ya Resolusi 1080 x 2340 Pixelnya ya Dan untuk proteksinya Dia udah pake Corning Oke kita masuk Ke Apa Udah digosok Oke 5 menit Tadi 7 ya 3% 2% 2% Lebih Karena takutnya Tadi 7% Kurang 6 menit Kita masuk Di 6 menit Ngetes Baterainya Kita coba Untuk Membuat video Kalau Di malam hari Cahayanya Kurang Untuk Ini Memang Kurang Bagus Cuma Ya wajar Untuk harga 2 jutaan Mungkin Yang HP Star Juga Sama Cuma Kalau Untuk Itu Untuk Buat Video Kalau Putunya Masih Bagus Kalau Buat Video Aja Kita Masuk Ke 6 menit 28 Detik 30 Detik Oke Kira-kira Baterainya Kuat Enggak Kayaknya Kuat 4000 mAh Udah Lumayan Masuk Ke Oh Ya Ini Saya Ngerekam Pake Oppo F11 Untuk Harga Second Mahalan F11 Sebenernya Cuma Kalau Untuk Prosesor Bagusan Ini Snapdragon 665 Bagusan Ini Walaupun Dia Kalau Main 4G Settingannya Bisa Di Smooth Hike Cuma Bagusan Ini Cuma Kameranya Saya Lebih Suka Untuk F11 Saya Sudah Maka Terima Untuk Untuk Game Oke Buat Video Kalau Untuk Sehari Juga Oke Cuma Kalau Malem Itu Saya Kurang Suka Kalau Untuk Video Kalau Kamera Untuk Foto Masih 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 Oke Masih Oke Masih Kita Masuk Hampir Ke 8 Menit Ini 7 Menit 40 Detik Misunya Sudah Agak Naif Dan Baterainya Masih 4 3 3 Persen An Oke Kurang 2 2 Persen Lebih Sebenernya Oke Kita Tunggu Aja Untuk Ngecek Baterainya Jadi Ini Penting Juga Jadi Ada Yang Curhat Kenapa Baterainya Kok Padahal Masih Sekondisinya Masih Bagus Tapi Kok Buat Pemakaian Itu Cepet Banget Nah Ini Salah Satu Ngecek Kalau Beli Jod Jadi Dites 10 Menit Nah Nanti Berkurangnya Berapa Persen Ini Kita Sudah Masuk Menit Ke Sembilan Jadi Satu Menit Lagi Jadi Emang Harus Sabar Kalau Kalau Yang Punya Mintanya Buru Buru Mending Gak Usah Jadi Biar Kita Tau Ya Minta Waktual 20 Menit Buat Ngecek Mungkin Dari Mulai Dari Pengecekan Tadi Untuk Komponennya Nah Pastikan Ya Kalau Teman Teman Beli Kalau Teman Teman Beli Sekond Pastikan Untuk LCD Masih Orinya Atau Belum Pernah Diganti Jangan Sampai Disini Ada Bekas Mleman Oke Ini Hampir 10 Menit Dan 31 32 33 34 Ini Buat Bikin Video Kalau Teman Teman Memang Suka Game Cross Foto Sebenarnya Ini HP Cocok Banget Cuma Kalau Teman Teman Udah Mungkin Udah Kalau Redmi Up Aja Yaudah Ini Gak Cocok Cuma Kalau Teman Teman Suka Redmi Ya Gak Pasang Nah Ini Kita Udah 10 Menit Dan Kita Pause Aja Berkurangnya Ini Sekitar 3% Lebih Tadi Kan 7 7 7 Kan Mungkin Udah Kurang Yang Gak 7 Pas Jadi Mungkin Itu Aja 10 Menit Berkurangnya Sekitar 3-4 Persen Jadi Patokannya Itu Aja Kalau Lebih Kalau Semoga Berkurang 10 Persen Berarti Udah Gak Boros Itu Aja Cara Ngecek Semoga Bermanfaat Dan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Salam Sir Sampai Subtitark Danya